Halo guys, selamat datang di Bola Indonesia TV 31 edisi 2022 sebentar lagi akan berakhir Persaingan di pucuk klasemen kian ketat, hal serupa juga terjadi di dasar klasemen Namun beberapa tim sudah ditentukan nasibnya lebih awal, salah satunya adalah Persela Perjalanan panjang Persela Lamongan selama 18 tahun berada di divisi tertinggi sepak bola Indonesia telah menemukan akhirnya di tahun ini Kepastian terdegradasi dari Liga 1 musim ini didapatkan setelah Barito Putra berhasil mengatasi perlawanan Persi Kediri Dengan skor 0-2 lewat gol Rafael Silva dan Buyung Ismu Persatuan sepak bola Lamongan atau lebih dikenal dengan sebutan Persela Lamongan Adalah sebuah klub profesional yang berkedudukan di kota Lamongan, Jawa Timur Meski telah berdiri sejak 18 April 1967 Persela baru memulai menunjukkan eksistensinya setelah kompetisi sepak bola nasional memasuki era profesional Perjalanan panjang tim berjuluk Laskar Joko Tinggir ini dimulai sejak mereka berhasil keluar sebagai champion divisi 2 Liga Indonesia tahun 2001 Dengan kemenangan itu, Persela berhak promosi ke divisi 1 atau Liga 2 saat ini pada tahun 2002 Sebelumnya, tim ini hanya berkutat di level bawah yakni divisi 2 dan divisi 1 Namun semuanya berubah begitu sukses promosi ke divisi utama lewat partai playoff di Stadion Manahan Solo pada penghujung 2003 Dari sinilah Persela terus unjuk kemampuan hingga akhirnya menembus Super Liga Kasta tertinggi kompetisi sepak bola nasional yang baru pertama kali dibulirkan Sejak saat itu, Persela tak pernah turun kasta meski lebih agrab sebagai tim papan bawah Setidaknya Persela Lamongan tetap mampu bertahan selama belasan tahun di kasta teratas Pada musim pertamanya, mereka mengakhiri musim di peringkat ke-12 Kemudian pada musim 2005, Persela bertengger di peringkat ke-8 kelasemen wilayah timur Lantas dalam 3 musim berikutnya, Laskar Joko Tinggir berhasil duduk di posisi ke-6 Namun justru kembali merosot ke peringkat ke-14 pada musim 2010 Bisa dikatakan dalam 10 tahun terakhir, prestasi terbaik Persela Lamongan di Liga Indonesia Tentu saat mereka berhasil finish di peringkat ke-4 musim kompetisi 2012 Kemudian capaian terbaik Persela Lamongan lainnya adalah ketika mereka berhasil lolos ke bebek gelapan besar Di kompetisi ISL musim 2015 Setelah sempat memberikan penampilan apik di kompetisi musim itu Justru prestasi tim yang berkandang di Stadion Surajaya ini makin turun setiap musimnya Hingga puncaknya ketika Persela benar-benar degradasi ke divisi ke-2 atau Liga 2 Setelah 18 tahun bertahan di kastel teratas sepak bola Indonesia Tepatnya di kompetisi BRI Liga 1 musim 2022 Tim asal kota Soto ini benar-benar harus turun di Liga 2 musim depan Kepastian terdegradasinya Laskar Joko Tinggir ini jelas menjadi kegundahan bagi seluruh supporter Persela Lamongan Pada musim ini Persela juga telah menorehkan rekor memalukan sebelum akhirnya terdegradasi Bahkan Persela Lamongan mengukir sejarah baru dengan tak pernah menang dalam 23 laga terakhir Supporter fanatik Persela Lamongan yakni Lamania juga menunjukkan aksi kekecewaan mereka terhadap hasil yang diraih tim Laskar Joko Tinggir tersebut Kekecewaan mereka bukan tanpa alasan Karena sepanjang musim ini permainan Zainuri dan kawan-kawan jauh dari kata memuaskan Para supporter juga kecewa karena tidak ada permintaan maaf yang keluar dari pihak manajemen Mereka pun akhirnya melakukan aksi untuk meminta penjelasan terkait situasi di internal Persela Lamongan saat ini Itulah tadi informasi mengenai perjalanan panjang Persela Lamongan yang harus terhenti di kasta tertinggi sepak bola nasional Semoga lekas berbenah dan bangkit untuk memperbaiki performa agar tidak terlalu lama bertenggar di Liga 2 Indonesia Dan jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar Sampai jumpa Salam Pula Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!